Kamu tahu lagu-lagu ini? Itu semua adalah lagu yang diciptakan oleh Ismail Marzuki, komponis nasional yang namanya diabadikan menjadi sebuah pusat kesenian. Yang sayangnya, proses revitalisasinya sedang bermasalah. Dibangun pada masa Gubernur Ali Sadikin, Tim menjelma sebagai rumah bagi seniman ibu kota. Sebelumnya, tempat nongkrong para seniman ada di Taman Prinsen, sawah besar. Sayangnya, Taman Prinsen harus digusur. Pada 1950-an, para seniman dapat tempat nongkrong baru di kawasan Senen. Di jejeran warung kopi yang ada di kawasan ini, mereka sering bertukar pikiran. Uniknya, mereka banyak yang berpenampilan lusuh, hingga enggak terlihat sebagai seorang seniman. Tapi, kedikdayaan Senen sebagai tempat kongkow seniman memasuki senjak kala. Tempat itu tergusur. Jejeran war kopi berganti dengan deretan toko modern. Prihatin dengan nasib mereka, Ali Sadikin pun mempersiapkan tanah luas bekas kebun binatang di Cikini. Dan, Sim Salabim. Dalam lima bulan, fasilitas itu menjelma sebagai tempat nongkrong seniman yang baru. Hingga 2018, Taman Ismail Marzuki pun direvitalisasi. Nah, proses inilah yang menimbulkan masalah, sampai-sampai diselidiki oleh KPPU. Menurut mereka, masalah ini melibatkan tiga terlapor, yaitu JAKPRO, PP, dan Jaya Konstruksi. Berdasarkan fakta sidang, JAKPRO terungkap telah melakukan pembatalan tender untuk memfasilitasi konsorium PPJAKON sebagai pemenang tender. Hal ini terjadi saat adanya permintaan pemaparan Direktur SDM dan Umum JAKPRO kepada konsultan manajemen konstruksi soal hasil evaluasi teknis. Setelah itu, tender dibatalkan. Kemudian, ada perubahan tata cara penilaian. Saat inilah nilai evaluasi teknis PPJAKON melesat tinggi, hingga ditunjuk sebagai pemenang tender. Karena dianggap nggak bersaing secara sehat, Majelis KPPU menyatakan tiga terlapor tersebut telah melanggar ketentuan. PPJAKON diberikan sanksi finansial dengan total 28 miliar rupiah. Sedangkan JAKPRO diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan diskriminatif dan atau segala bentuk persekongkolan guna mengatur atau menentukan pemenang tender di masa yang akan datang. Duh, rumit ya! Semoga masalah ini nggak menjadi hambatan bagi seniman ibu kota untuk terus berkarya ya! Sampai jumpa di video selanjutnya! Sampai jumpa di video selanjutnya!